selamat menikmati yang ada di kolkas ya karena hari ini hujan deras mulai kemarin gak ada redanya hujannya masya Allah sabar Allah hari ini aku mau memasak ini ada petai ya udah kupas dan ada udang ini udah aku bersihkan tahu udah kugoreng dan ini tempe dan ini bumbu-bumbunya ini terang ya udah aku bersihkan aku rendang sama apa namanya garam tadi biar gak hitam dan ini bumbu-bumbunya ada dua batang serai ini ada lengkuas nanti aku geprak dua daun jeruk dua daun salam ada satu tomat ada jahe ada kencor ada kunyit bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah ini bumbu mau aku blender ya kecuali yang ada serai ada daun salam ini gak di blender ya sabar-sabar sekarang aku mau blender bumbunya dulu ya mau aku patang gini kecil-kecil gininya bawangnya masukin jahe kunyit kencor aku blender juga aku mencari kematnya juga aku blender ya sahabat-sahabat oke sekarang aku tambahin air sedikit ada ketumbar merica nanti aku tambahin ya karena udah bubuk ketumbarnya sekarang aku mau blender bubunya dulu ya sahabat-sahabatku oke sahabat-sahabatku aku udah nyiapin ini ya wajan buat memasak ayo kita masak bersama-sama silahkan kasih minyak biar panas dulu aku sekarang mau nomes bumbu yang udah aku blender ya sahabat-sahabatku hujannya Masya Allah mulai kemarin gak berhenti kita kan Allah dimasukkan bumbunya aku tomen sampai hari ya aku tomen sampai hari ya tadi tuh bumbunya aku kasih miri juga ya aku lupa tadi sekarang aku tambahin ketumbar sekarang aku tambahin ketumbar tapi gak aku kasih ketumbar ya sedikit leja bubuk aku aduk-aduk biar sampai lama ya nomesnya biar gak tipet bau ya tipet basi ya ini makanan kesukaan keluarga oke sekarang aku kasih serai daun jeruk daun salam dan lengkuas oke oke sahabat-sahabat yang ini di tempat blender masih ada sisa bumbu ya aku kasih air sedikit oke oke sahabat-sahabatku aku taruh udangnya dan ini udangnya aku biarin mendidih dulu ya sahabat-sahabat oke dan sekarang udangnya udah agak matang nanti aku taruh eh petainya ya biar matang juga karena pak su mautnya yang matang katanya petainya jangan mentah-mentah karena dianya gak punya putih oke sekarang aku tambahin garam tadi gak ada garamnya ya Bismillah aku kasih micin juga aku kasih penyedap pereko aku tambahin gula pasir aku tambahin gula pasir aduk-aduk ini aku nunggu petainya dulu ya sahabat-sahabat oke sahabat-sahabatku ini udang dan petai udah agak matang aku taruh santan ya sedikit dulu Bismillah biar mendidih sebentar jadi aku kasih perongnya sekarang sekarang aku taruh terangnya ya sahabat-sahabatku ya dengar hujan gak ya sahabat-sahabatku berasnya masya Allah mulai kemarin padahal ada orang hajatan ini menantu loh ada orang nikahan hari ini oke sahabat-sahabatku sekarang santannya mau aku taruh tempenya tempenya juga mau aku taruh Bismillah Masya Allah sampai penuh ini wajannya dan ini tahunya cukup satu RT sahabat-sahabatku hujan-hujan begini ya masya Allah ini kalau udah mendidih nanti dicicip-cicip ya biar mendidih terangnya biar empuk wow Masya Allah udangnya banyak lagi nih Masya Allah nih siapa yang lebih udang yuk merapat yuk hujan-hujan begini makan di rumah aja gak usah keluar ya aku tunggu sampai matang sabet-sabet ini sabet-sabetku udah matang ya sayurnya yuk kita makan yuk cukup sekian dulu videoku ini kalau ada tutor kataku atau video-video yang kurang berkenan di hati sabet-sabet aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang bye-bye bye 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 bye